Hai dalam lima tahun ini gua memakai sistem sequencer namanya SPD waf ya SPD jadi sistemnya itu dia bukan komputer tapi lebih ke harddisk jadi harddisk harddisk apa di pet gitu pedram seperti pedram itu dalamnya harddisk terus kita nyimpan memori disitu terus gua ngeplaynya tinggal pukul gitu ya pukul tak nyala tuh sequencer gitu ya karena sequencer gigi kebutuhan juga enggak banyak karena kebanyakan bagi vokal sih karena kita kan banyak layer-layer vokal itu jadi kesitu kalau kayak instrumen kayak Oh yang penuh gitu enggak gitu malah minim banget malah minim krusial ya ya nggak krusial malah minim banget minim banget malah kadang jadi bukan pelengkap ya jaya pelengkap lah pelengkap Maksudnya penunjang kayak bagi vokal kalau mau ada suara duanya atau ada kurnya gitu biasa gua sama Mas Bunjana juga tetap nyanyi tapi ada ada backing kurnya gitu galmacam vokalnya gitu lebih ke situ kebanyakan itu terus yaitu tadi alatnya tadi itu berapa tahun juga 6-6 tahunan ada kali lima tahun lebih lah kayak itu terus berjalan aman dah Wah itu ngejalanin berapa ratus ratus event kali ya itu dalam banyak ya kayaknya perlu-perlu istirahat dulu dia karena kan ya harddisk terus berapa tahun terus segala macam cuaca lah hujan panas kepanasan kehujanan dan segala macam belum lagi kena banting lah di ini segala macam kayaknya butuh peremajaan makanya gue kemarin ada rekomendasi dari temen dari tim kita juga ini ya udah pakai alat baru yang kalau ini lebih semi-computer jadi eh yang biasa orang bawa laptop komputer di untuk buat sequencer ini dipindahin ke alat itu gitu ya yang pasti butuh penyesuaian pasti tapi tadi makanya hari ini ngumpulin teman-teman yang paling penting adalah eh eh sistemnya kan sistemnya ngumpulin engineer panggung monitor sama FOH tadi datang ijal ya anda Dimas tanya paling penting adalah muning drum tech gua karena harus yang bersinggungan dengan ini kan dia jadi ya begitu jadi tadi coba karena membiak sebenarnya membiasakan aja sih biasakan nama teknisi yang paling ini pengopera karena ngopret sequencer itu gua gigi itu jadi bener-bener ya gua yang harus-harus ini kan harus hafal dengan 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 musik itu dengan dengan sequencer baru ini gitu ya bukan ya soundnya kabel sound segala macem mesti bener juga gitu kabelnya listriknya Hai terus sequencer kita udah bener sound systemnya nggak bener atau sensor bener listriknya nggak bener apa kurang suka naik turun gitu gitu tapi seberapa ini sih kalau alat-alat baru gitu maksudnya kayak untuk untuk band gitu ya Oh penting sih peremajaan itu kan penting karena kan kita berhubungan dengan eh kalau drum kalau drum gambar yang paling krusial kulit drum misalnya gitu ya ya untuk berapa misalnya ada orang yang mungkin sensitif banget satu kali main ganti satu kali main ganti tapi gua sih enggak satu kali main terlalu lebay sepatnya jadi kalau gua sih biasa jangka waktu mungkin sebulan gitu sebulan tergantung prekuensi manggung sih kalau prekuensi bangung lebih dalam misalnya biasa gua sih di atas 10-15 publik itu udah udah mulai ganti kulit drum gitu ya itu kalau drummer gitu terus Simba kalau ada yang pecah take out tuh gitu terus pedal kalau udah kurang sensitif kurang rebound gala macemnya nanti stick drum kalau udah mulai bengkok ada bengkok atau mulai seratnya udah mulai ini udah ganti kau stick drum gue setiap setiap manggung pasti yang baru jadi kadang distastik tuh sebenarnya sekali manggung itu masih bagus aklarnya gitu loh ya udah numpuk aja di tastik gitu kalau stick drum tuh unik biasa stick drum tuh tambah lama tambah enak sehancur-hancurin stick drum tambah enak itu kalau stick stick drum jadi gitu terus kalau elektronik ya pasti ear monitor ear monitor harus benar-benar mixer harus ya sehat lah ada martin sehat gitu ear monitor gua spare boy monitor tiga apa ya ya pokoknya spare bahwa itu kalau misalnya ada masalah langsung ganti gitu terus ya sequencer sequencer ya itu tadi berapa tahun ini sih nyaman dengan itu tadi SPD itu eh tapi dia bentuknya emang harddisk kan jadi bukan bukan semi-computerize gitu kalau ini udah semi-computerize nih gini nih nah itu ada layar segala macam gitu jadi ini ya dibiasakan aja tapi secara upgrade upgrade alat ini lebih maju ini secara teknologi ini lebih maju gitu jadi kayaknya masih bisa-bisa mungkin bisa memberikan sesuatu yang baru juga buat gigintar gitu loh karena Oh ternyata pas dikulik Oh ternyata ini bisa gini ini bisa ini gitu itu tiap tahun musisi udah pasti ya gila spesifiknya juga pasti ada pengeluaran buat masing-masing pasti pasti itu pasti itu ya terutama kalau gue ya kulit drum dalam simba kalau pecah dan stick drum ya ya untungnya sih eh untungnya di support ya Oh ya jadi ya jadi bukan ngirit dan artian ya di support itu kan berarti kita eh ada-ada-ada bat ada batasan Oh misalnya gua di support akuarian kayak kulit gitu eh dalam setahun Mas Andy mendapatkan berapa puluh kulit drum misalnya gitu atau berapa set kulit drum gitu nah tapi diang komisnya kita udah kepake itu ya udah kita harus harus beli dengan dengan harga khusus hehehe biasanya begitu ya gitu sih ya yang penting kalau mempunyai alat baru itu empat satu dicobain dulu karena membiasakan pas manggung pas gatungan eh bedakan gitu loh jadi biasa di latihan dulu atau kayak hari ini gua bener-bener sama anak-anak nih gini gini nih jadi anak-anak juga bukan gini loh kita punya alat baru terus pasti pas mau manggung kita kasih ke tim gitu jadi nih alat baru gua ya udah kita juga nggak nyoba kita kasih keterangan bingung sih iya jadi harus harus sejelas mungkin ini ini apa ada pengembangannya begini upgrade-nya seperti ini ini gini-gini jadi jadi mengerti timnya gitu loh kadang mau itu sekecil apapun ya mau sekecil apapun misalnya punya yang misalnya gua punya itu tuh lock buat tension root snare gitu jadi kalau kita udah ngecun terus biar nggak berubah-rubah di lock tuh pakai pakai plastik itu ada telek gitu nah itu pun ya gua dari dari sebelum manggung atau pas apnya gua janjian nama muning gitu Ning yuk ini ada alat baru nih yang coba pasang di snare gitu nah kayak gini gitu nih ini ya gua ngasih muning bukan bukan pas hari hapas mau manggung ini bener-bener gua kasih kit cun dulu nih terus kalau udah udah enak cunnya lock pakai ini gitu loh tension root nya gitu loh jadi ya udah jadi emang pas di saat manggung tuh bukan uji coba gitu bukan 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 gimana ya bukan Iya jangan-jangan kalau nge-trial kita tanpa tanpa apa Hai tapi introduction dulu kan ya susah juga Iya jadi emang berantakan makanya gini hari ini tuh ngumpulin untung pada bisa yaitu biar 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 introduction dulu ini gua punya alat baru sequencer ini 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 ntar gua maunya ini ini mereka tiang meng oke Mas bisa Mas ini makanya tadi dipikirkan Oke ini berapa channel berapa channel berarti harus nambah channel kitanya di rider saya kitanya Oke bisa Mas jalan-jalan itu terima kasih 24 Agustus ada konser gigi infinity lu harus beli tiketnya di gigiinfinity.id tuh ayo masih pre-sale masih pre-sale Oke ya rugi 3 jam loh 3 jam manggung berapa puluh lagu Wah gila lihatlah kegantengan gua disitu ntar kan? kan da cameras kan? 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 kanぐ